Seorang anggota tim sukses salah satu calon kepala desa di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur, babak belur dikeroyok tim sukses calon KD selainnya. Korban harus dilarikan ke puskesmas karena mengalami luka robek di bibir. Syamsul Arifin, warga desa Jambu, kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumeneb menjadi korban pengeroyokan. Korban mengalami luka robek di bibir, lebam di bagian mata dan pipi, serta nyeri di beberapa bagian tubuhnya. Korban yang menjadi tim sukses salah satu calon kepala desa diduga dikeroyok oleh dua orang yang merupakan tim sukses calon kepala desa lainnya. Korban bercerita pengeroyokan itu terjadi saat dirinya selesai mengantarkan makanan ke sejumlah pos jaga pada Senin dini hari. Namun saat pulang, korban dibuntuti oleh dua orang pelaku yang masih bapak dan anak. Keduanya kemudian mengeroyok korban, bahkan salah satu pelaku sempat menunjukkan senjata tajam. Sebelum dirawat di puskesmas, korban sempat divisum di rumah sakit Dr. Muhammad Anwar Sumeneb dan saat ini kondisi korban mulai membaik. Udah pas pulang dari ngantel-ngantel ke pos-pos, terus sudah pelan-pelan tapi mereka bilang suruh pelan lagi. Iya, saya takut di belakang teman-teman saya dibukuli, mas. Jadi saya menunggu belakang, terus di sana bilang kenapa boleh lihat-lihat. Terus saya bilang, ya kenapa emang nggak boleh lihat gitu. Langsung ya nyamberin, terus saya turun di kereta-kereta. Ya, terjadi lah orang tetap, mas. Dua orang, mas? Dua orang. Yang merupakan kamu ya? Itu apa yang kata-kata? Ya, nggak tahu, mas. Mungkin memang punya dendam atau gimana. Mungkin punya masalah sebenarnya? Sebelumnya nggak punya masalah. Korban telah melaporkan pengeroyokan itu ke polisi, namun pihak kepolisian Enggan memberikan keterangan terkait kasus tersebut. Seperti diketahui, Kabupaten Sumeneb menggelar pilkade serentak pada 25 November, ada 84 desa yang menggelar pilkade serentak. Nur Halis Kompas TV Sumeneb, Jawa Timur Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.